ini ulang tahun lho nah kayak gini tuh udah sebagian sebelahnya udah merah dan ini gede banget tuh hai guys welcome back to my dial vlog hari ini ada mbak deta mau kesini sama keluarganya jadi aku mau masak masak yang simple simple dan mbak deta juga udah udah bikin sampai tinggal dipanasi nanti di sini jadi aku cuman masak buat bumbu satenya sama aku masih punya tempe jadi aku mau masak tempe guys gitu bentar aku sedikit aja ya mengulas-ngulas ini muka biar tidak kelihatan pucat banget gitu nah ini aja lah tuh udah rapihkan yuk kita masak ke bawah so guys inilah bahan-bahan yang akan aku masak hari ini aku mau masak orek tempe dan juga saus buah sate dan nggak ketinggalan yaitu sambal untuk bumbu nggak ketinggalan aku tuh pakai saus tiram dan kecap itu aja sih untuk orek tempe dan untuk saus buat satenya dan sangat mas simple semuanya udah aku persiapin pokoknya dan nggak lupa juga aku bikin nasi kuning hari ini dan nasi kuning yang sangat simpel sekali seperti biasa aku cuci dan bumbui bumbuinya sangat simpel sekali cuman pakai kunyit pakai daun salam pakai daun sereh penyedap rasa dan aku pakai santan tentunya dan kita langsung pasak di rice cooker kurang lebih selama 12 menit jadi deh temen-temen ini udah jadi ya sajian kita hari ini ada calamari ada sate ada orek tempe nasi kuning tentunya ada puding-puding juga dan ada cake sambal ah pokoknya siap menikmati ya Mas udah nyobain ini sambalnya belum Oke cobain Mas cobain sambalnya sambal apa ya sambal hijau hahaha tempen pakai tempen ini ya pakai tempen ada ini nih ada halaman monika monika dia mau udah nggak tahu deh helper 19 foto ini untuk kamu mau udah harap tapi gimana makasnya perdomongnya dimadak wow kutunya kutunya aku aku either oke pake sambalnya sedikit Aaron, kamu tidak makan apa-apa ya ya Hai, apa yang kamu makan sekarang? nasi kuning, gila nasi kuning selamat menikmati selamat menikmati oke, akhirnya selesai udah beres ya sedikit udah aku cuci piring sebelah sana udah beres semuanya, sekarang kita langsung ke garden, oke guys kita langsung mulia strawberry kita sampai di mana? halo Monica dan di sini juga saya perlukan ini jadi oh oh Monica, look at this here, strawberry is dying strawberry oh no oh no, come on Monica and then you're watering over here and then, no watering mommy over here please good girl don't forget on the left i need much more and on the top as well mbak Deta mbak Deta itu kemarin, minggu kemarin ulang tahun dan kemarin itu aku nawarin ke sini aku masakin yang simple-simple ya jadi gak ngerayain ya makan-makan sedikit lah biar kumpul-kumpul gitu kebetulan tadi suamiku kan gak ada di sini jadi kita makannya cuma ber berapa ya tadi cuma kita berempat dan anak-anak gitu aja dan tadi gak lama ya aku gak nge-vlog secara detail ya guys ya karena pengen ngobrol secara intimate gitu dan ya ngobrol secara intimate dan dan tadi kebetulan pas mau santai-santai eh tadi losen dateng suamiku dateng ya udahlah kita ngobrol-ngobrol akhirnya sekarang udah pulang mbak Deta nya jangan lupa ya kepoin IG nya mbak Deta udah makan-makan lah kejang banget sekarang waktunya niram di kebun guys ini bunga lili ya kemarin panas 2 hari sih panasnya lumayan ada 2 hari jadi harus bener-bener disiramin yang banyak ini bunga ros aku tumbuh cansik banget dan udah lumayan sih pucuknya udah banyak tuh pucuk-pucuknya berbunga aku gak tau bunga apa ini lupa lagi tapi ini rumbu subur juga yang sebelah sana tuh begini aja si Ramio temen-temen disini siapa yang punya yang banyak tanamannya di rumah dan ini strawberry lihat strawberry nya guys udah ada yang merah-merah udah banyak banget pokoknya udah siap panen bulan bentar lagi lah minggu depan kayaknya udah bisa nih ada beberapa yang merah-merah tuh udah udah merah ya tuh guys ada yang merah tuh nampukan ini subur banget sebelah sini tuh gede-gete guys jumbo ini tuh tuh ada mulai merah ya dan sebelah sini dan sebelah sini oh ini gede banget masih pink sih tapi lumayan gede nah sekarang sebelah sini oh sebelah sini masih kecil ada yang lucu-kecil sih dan oh my god ini satu pohon aja satu tangkai aja udah beberapa ada beberapa ada beberapa strawberry oh sebelah sini tuh lihat guys udah merah mom ya ya can i watch my bedroom aku udah selesai nyiramnya guys udah selesai ya bagian sebelah sana bagian sebelah belakang juga dan stroberinya kalian bisa lihat kan tadi stroberinya udah mateng udah gede-gede dan udah ada yang beberapa yang agak-agak merah gitu nah kayak gini tuh udah sebagian sebelahnya udah merah dan ini gede banget tuh ini tuh gede banget aku pegang kayak gini gede ini lumayan sih tapi ada kalau yang ini agak-agak yang beberapa kecil tapi mudah-mudahan nanti akan gede lagi ya gitu akan tumbuh gede dan tumbuh besar tadi sebelah sini juga tuh pas aku siramin tadi enggak aku pegang-pegang tapi ini udah aku pegang ini gede banget kan ya sih ini udah enak banget ya udah udah banyak dan tinggal tunggu panen-panen yuk mau ikutan panen sama aku panen ya dan sebelah sini aku sekarang mau bersihin dulu sebentar aku mau ambil kayak gini-gini guys gini nih kayak gini gimana sih kok susah banget sih nah aku mau ambil yang kayak gini-gini akhirnya gede banget oke aku beresin dulu ini dan aku mau ambil yang kayak gininya ya guys daun-daun yang matinya jumpa jumpa Terima kasih telah menonton